Alam telah hidup jutaan tahun sebelum kita semua diciptakan. Alam juga guru terbaik yang tak pernah bosan dengan tulus dan jujur mengalirkan tinta ke dalam penak. Ia tunjukkan aku tentang banyak pilihan terbaik dalam hidup. PEMBICARA 1 Parah. Eh, Ismu, eh apa kabar? Kamu apa kabarnya juga? Baik dong. Terus ngapain disini? Kok kebetulan banget sih ketemu gak sengaja? Ya aku kan suka motret. Jadi aku mau mengeksplor tempat-tempat yang ya seru dan asyik di seluruh masalah. Wah keren banget. Oh iya? Kamu ngapain disini? Emang iseng mau main aja sih. Lagian sekarang kan aku lagi fokus untuk nulis. So ya kesini buat cari inspirasi. Rencananya kamu mau berapa hari disini? Paling dua atau tiga hari lagi sih. Belum tentu juga sampai kapan. Wah lama juga. Aku mungkin tiga hari. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah rencananya aku bakal ngebuat seperti majalah sih foto dan puisi. Wow, that's cool. Kayaknya kamu juga menginspirasi aku deh untuk bikin sebuah buku tentang Indonesia. Kamu besok mau kemana? Besok aku mau ke Keraton Kaibon. Kebetulan aku juga mau kesana besok. Oh iya? Kamu jam berapa kesana? Mungkin sekitar habis makan siang sih. Kalau gitu aku nyusul kesana ya. Oke, kita ke sana ya. Mungkin... Pertama, ngapain pilih Banten? Karena aku suka fotografi. Terus aku tahu Banten itu tempatnya asik-asik buat spot foto. Dan lagian lokasinya juga deket sama ibu kota. Nah ini tempat yang seru, asik, dan masih banyak orang yang belum tahu. Terima kasih telah menonton! Di saat alam telah memberikan kearifannya dan keindahannya untuk kita, sudah menjadi tugas kita untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena segala keindahan itu nyata, bukan Fata Morgana. Keindahan itu menginspirasi. Keindahan itu seperti hati dan pikiran yang terbuka. Soal rasa dan warna, kitalah yang menentukkannya. Terima kasih telah menonton!